Libur cuti bersama Imrek 2023 dimanfaatkan warga untuk berlibur di sejumlah objek wisata. Di antaranya Taman Mini Indonesia Indah dan Jatinangor Park. Untuk mengetahui situasi di sana, sudah ada rekan kami, Agi Kurnia Sandi. Sementara di Jatinangor, sudah ada Ramaditya Domas. Kita ke Taman Mini terlebih dahulu, pemirsa. Silahkan, Agi, laporannya. Semakin siang, namanya semakin ramai pengunjung yang datang ke kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Sejak tadi pukul 7 pagi, sudah ada 750 orang ataupun pengunjung yang datang ke kawasan ini. Bahkan diprediksi hari ini Rian dan Jopemirsa akan mencapai 10.000 orang yang akan datang untuk mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Di belakang saya, bisa Anda lihat Rian dan Jopemirsa, ini merupakan antrean dari para pengunjung yang nantinya akan naik kendaraan listrik yang telah disediakan oleh pihak dari Taman Mini Indonesia Indah. Karena ada aturan baru, untuk kendaraan roda 2, roda 4, sudah tidak lagi ataupun dilarang untuk berkeliling di kawasan Taman Mini. Mereka harus menggunakan kendaraan listrik yang telah disediakan oleh pihak pengelola. Sehingga mereka harus antre terlebih dahulu sejak dari pagi sampai dengan saat ini. Karena ada 10 unit mobil kendaraan listrik yang disediakan atau namanya adalah Warawiri Wisata Taman Mini Indonesia Indah yang disediakan oleh pihak dari pengelola. Nantinya mereka bisa berkeliling untuk melihat bagaimana anjungan berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kemudian itu juga ada beberapa aturan lainnya yang diterapkan oleh Taman Mini Indonesia Indah Rian dan Jopemirsa. Kayaknya adalah untuk pembelian tiket ini harus dilakukan secara online. Jadi tidak lagi para pengunjung ini harus membeli tiket secara langsung tapi harus membelinya secara online. Tetapi karena ini adalah masa libur Imlek tahun 2023. Ini banyak sekali warga atau pengunjung yang di luar daerah segini diperbolehkan untuk membeli tiket secara langsung. Bukan hanya di Jakarta saja Rian dan Jopemirsa tapi juga keramaian tempat wisata juga terjadi di kawasan Jatinangor. Sudah ada rekan kami, Rama silakan dengan raporan Anda. Iya terima kasih lagi dari Jakarta dan juga Rian. Saya saat ini berada di Jatinangor National Park yang merupakan salah satu opsi baru wisata di Jawa Barat. Yang tepatnya berada di Jatinangor, Kabupaten Sumedang atau Perbatasan Sumedang dan juga Jawa Barat. Banyak sekali wahana yang dihadirkan di sini. Destinasi baru yang sepertinya masih tiga bulanan baru diresmikan tapi menjadi primadona di kawasan Sumedang atau Perbatasan Sumedang dan juga Bandung. Sekitar 20 wahana yang dihadirkan di sini termasuk juga Rainbow Slate yang menjadi favorit dan juga kora-kora di sebelah kiri saya. Dan Anda bisa juga memainkan sekutar di sini seperti yang saya gunakan. Di mana memang dari 20 wahana yang dihadirkan ini ternyata masih banyak yang belum siap karena memang masih soft opening. Dan dalam waktu dekat akan dilakukan grand opening dan ini menjadi salah satu angin segar bagi pengunjung atau warga yang senang berlibur di kawasan Bandung terutama. Ini bisa dijadikan opsi karena tidak hanya melulu di Lembang tapi Anda bisa bermain di Jatinangor. Untuk biaya masuk di sini untuk hari biasa Rp30.000. Weekend Rp40.000 dan perlu diperhatikan bagaimana kesannya yaitu berlibur di negeri Dongeng dan juga kastil-kastil dan bangunan indah yang ditawarkan. Seperti yang kembali ke Anda di studio. Baik, Ramaditya Domas melaporkan dari Jatinangor Park. Sebelumnya ada Agi Kurnia Sandi dari Taman Mini Indonesia Indah. Terima kasih selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!